Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rulaf Fadila dalam PPDB Jabar tahap 2 proses penaptaran untuk jurunasi SMA dan rapot umum SMK pertama-tama mohon izin Kepala dasar pendidikan publik Jawa Barat Bapak Haji dan Bapak Haji Dari Supandi STP MSI pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai pertanyaan yang muncul di hari pertama yaitu kendala tidak bisa daftar untuk jalur jurunasi SMA atau bagaimana sih cara menghitung rapot umum SMK nah ada juga yang bertanya tentang tidak bisa mendaftar tahap dua karena terkunci di penerimaan tahap satu nah sekarang kita akan kupas tuntas supaya hari ini kalian bisa lancar mendaftar ya mau izin share screen baik inilah dia website PPDB yang akan nanti kita gunakan ya kita akan jalan-jalan disini untuk cek data pendaftar hari ini kita akan cek data pendaftar yang sudah diverifikasi oleh sekolah tujuan kita akan mulai dari akun ya ini saya sudah minta izin ke pemilik akunnya nah untuk jalur jurunasi SMA yang paling penting saya kembali kita harus mengisi data ini sesuai dengan alamat kartu keluarga dan data sesuai dapodik untuk nama ya ini SM kemudian cek nih titik koordinatnya titik koordinat harus bisa muncul di sini masih ada yang bertanya apa saya tidak bisa menentukan titik koordinat disinilah dia titik koordinatnya harus sampai muncul di sini kita akan cek ya titik koordinatnya buka di Maps buka Google Maps kemudian kalau platformnya banyak untuk cek titik koordinat tapi yang paling umum paling populer yaitu Google Maps nah yang paling pertama kalian harus masuk ke penelusuran Google Maps silahkan ketik alamat lengkap sesuai dengan alamat kakak nih contoh ya ini Jalan Majalai 29 nomor 5 Antapani Bandung nah kemudian akan muncul titik merah itulah dia titik koordinatnya nah ini dia jika kurang besar kita harus zoom terlebih dahulu cek di sebelah kanan bawah ada tanda plus kita zoom nah ini dia jika titiknya kurang tepat misalnya rumahnya di sini misalnya kita klik kanan klik ada apa di sini nah seperti itu ya klik ada apa di sini bukan jadi Majalai 9 nomor 9 kita klik di bawahnya maka di sini muncul titik koordinatnya kalian salin klik kanan salin dan tempel pada website PPDB seperti itu sampai muncul harus muncul di sini kemudian kita akan simulasi mengukur jarak rumah ke sekolah kita lihat sekolah yang paling dekat ya kita cek nih SMA Negeri 23 Bandung nah ini rumahnya kita akan mengukur jaraknya bagaimana caranya kalian klik kanan kemudian ukur jarak yang paling bawah setelah itu kalian klik koordinat sekolahnya nah ini dia jadi tidak mengikuti jalan tidak mengikuti jalan di sini ke jalan raya dulu kemudian sampai ke sekolah enggak enggak kalau untuk seleksi jalan raya diukur jarak rumah ke sekolah garis lurus lihat nih dekat banget ya 156,14 meter sangat dekat sekali tipsnya kalian untuk cek jarak menggunakan laptop ya kalau di HP itu susah jadi untuk titik koordinat bisa di HP tentukan kemudian untuk mengukur jaraknya menggunakan komputer atau laptop baik jika sudah kalian tentukan di sini dan simpan harus ada notifikasi simpan ya Nah data generasi diperbaharui nah selanjutnya kalian cek syarat umum oke syarat umum lihat nih hati-hati jangan tergesa-gesa yang pernah ikut tahap 1 kalian uploadnya kan kartu ujian sekolah berarti kalian sekarang sudah punya SKL silahkan di remote terlebih dahulu kemudian kita upload surat keterangan lulus nah keterangan lulusnya usahakan 1 MB paling tinggi jadi jika terlalu besar silahkan di kompres terlebih dahulu ini dia surat keterangan lulus bagi yang baru berdaftar tahap 2 kalian siapkan foto atau scan semua datanya ya SKL kemudian akte semuanya asli kartu keluarga dan kartu orang tua salah satu yang paling penting juga untuk di zonasi SMA ataupun untuk SMK yaitu harus sesuai data keperudukannya Nik nomor kakak dan namanya ini semuanya harus sesuai kemudian jangan lupa jika sudah perubahan ini jika sudah dia update ini kalian harus simpan di sini jika tidak disimpan maka akan tetap kartu ujian sekolah oke nah ini sudah sesuai nah ini aman ini aman untuk jurnasi begitu pun untuk rap buat umum SMK bagi yang masih ada kendala kartu keluarga kartu keluarga jadi yang perubahan kemudian kartu keluarga yang apa menumpang atau kakak kan yang menjadi baru gara-gara dirubah di update kalian wajib melampirkan juga data tambahannya untuk kakak yang perubahan kalian scan kartu keluarga yang barcode nya kemudian kalian buat surat keterangan domisili dari RTRW legalisir kelurahan ya silahkan download di deskripsi ada formatnya nah kemudian bagi yang menumpang di saudara kalian juga harus membuat surat keterangan tidak keberatan dari pemilik rumah kata kuncinya untuk kakak kalian mohon maaf tidak bisa menggunakan surat domisili pindah alamat misalnya contoh gini ya alamatnya di kecamatan A sedangkan sekolahnya di kecamatan B kalian buat surat keterangan domisili di kecamatan B sesuai dengan alamat kalian apa alamat tinggal kalian tapi bukan alamat kakak itu tidak bisa ya untuk domisili itu hanya untuk korban becana alam yang harus pindah rumah karena wilayahnya terkena terdampak becana alam itu bisa digunakan jadi supaya tidak mispersepsi sudah banyak pertanyaan mengenai domisili bahkan ada yang merasa bingung kok bisa pakai domisili bukan domisili ini hanya untuk keterangan saja bahwa kakaknya dirubah alamatnya sama bukan pindah alamat intinya itu saja baik sekarang kita akan jawab pertanyaan yang tidak bisa daftar jalur jonasi nah disini kata kuncinya kalian cek disarat khusus disarat khusus kalian daftar apa kemarin kalau daftar KTM berarti disini ada syarat-syarat KTM kalau yang prosesi rapot disini ada nilai rapot kalau ini dilewat kalian harus langsung daftar kesini tidak bisa maju ya kan Pak ini saya tidak bisa next ya bukan error website kalian melewati persyaratan khusus seperti itu begitu pun untuk SMK ubah dulu disini kita akan SMK dulu ya nah untuk SMK berarti harus ubah jenjangnya menjadi SMK pilih jalur pendaftarannya nah lihat nih berubah kan yang awalnya prosesi rapot ada mapel kelompok B untuk SMK berubah menjadi 7 mapel kelompok A saja jadi bukan 5 mata pelajaran inti itu kan hanya untuk jarur prosesi rapot kelas industri kalau yang prosesi rapot tahap 2 SMK 7 mapel kelompok A ya upload semuanya berkasih 1 MB nilai pengetahuan saja di upload kemudian bagian MTS ini dirata-ratakan 4 mapel MTSnya dirata-ratakan kemudian tidak ada bahasa aram seperti itu jika sudah simpan nah lanjut ya kita simpan dulu baru masuk ke pendaftaran di pendaftaran kalian juga harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna ini dia kalian klik di mana buatnya ini buat di di puskesmas ya di puskesmas kalian klik kemudian masukkan untuk tidak buta warnanya nah pilihan sekolahnya SMK itu bisa sejauh barat bisa antar kota antar kupaten tanpa zonasi ambil contoh ini ya kupaten Bandung satu SMK negeri nah ini ya jurusannya apa bisa di dua SMK atau satu SMK negeri dengan dua program keahlian bisa SMK yang lain atau SMK yang sama ini bisa SMK yang lain atau SMK yang sama katapang misalnya pilih jurusannya beres untuk swasta opsional nah ada tinggi badan nih silahkan diisi juga tinggi badannya nah misalnya seperti ini next akan verifikasi lagi data ini dicentang kemudian next nah ini data-datanya next lagi cek rapot nah ingat nih yang sudah daftar di tahap 1 memakai SPTJM tanggal 6 sampai 10 Juni kalian harus ganti ini ini harus diganti ganti dengan SPTJM yang terbaru jika yang belum punya silahkan download di deskripsi SPTJMnya SPTJM tanggal 23 Juni sampai 30 Juni nah itu dia ya jadi sebetulnya sudah daftar tahap 1 hanya merubah 2 saja merubah kartu US menjadi SKL dan SPTJM menjadi SPTJM terbaru ini silahkan diisi 2 kontaknya kemudian emailnya jika sudah kemudian submit beres baik kita akan cek kembali ke jalur jurnasi karena yang bersangkuatan akan daftar jalur jurnasi kita kembali lagi ke persyaratan khusus nah ganti sama SMA ingat ya jangan tergesa-gesa semua menu ini harus di klik harus dibuka rubah dulu jurnasi nah untuk jurnasi akan ada verifikasi lagi data sesuai kartu keluarga nih kemudian juga akan upload lagi kartu keluarganya mana kartu keluarga ini dia oke ini sudah memenuhi kita simpan accept accept baik sebelum kita lanjutkan ini bagi kartu keluarga yang bermasalah tidak sesuai kalian bisa jalan-jalan ke sidatuk dukcapil .jabaprop.go.id nanti saya semangatkan linknya di deskripsi hati-hati ya jika akan menggunakan situs ini harus dari pagi karena apa karena ini menggunakan kuota jadi misalnya kita loginnya siang itu khawatir kuota sudah habis silahkan coba lagi besok nah ini juga akan dibukanya disini sampai jumat jam 8 sampai jam 16 ini masih belum dibuka ya kita cek ini masih belum dibuka harusnya sudah ini kan sudah jam 8 ya nanti ke sini kita akan cek lagi jika sudah dibuka kembali ke pendaftaran ini sudah disimpan ya kita simpan ulang kemudian masuk ke pendaftaran sudah sesuai daftarnya SMA jalurnya jonasi pilih 1 SMA negeri oke kemudian pilih 1 SMA negeri lagi swastanya boleh diisi opsional oke jika sudah kemudian kita pilih next kembali cek data ya cek data lagi ini dicentang kemudian next akan cek lagi syarat umum didakin ya ini sudah oke ini sudah aman untuk dijonasi yang masih tidak sesuai semangat coba lagi hari ini untuk cek data keperundukan di website atau datang ke distruk capil supaya lebih cepat next nah ini syarat kartu keluarga nah ini ordinatnya ini kartu keluarganya kemudian next dan mulai melengkapi SPTJM kita akan lengkapi ya sama orang tuanya kemudian kontak yang pertama kontak yang kedua kemudian emailnya emailnya boleh orang tua boleh peserta yang penting emailnya aktif SPTJM hati-hati jika yang baru pertama daftar tahap 2 banyak beredar SPTJM tahun kemarin cirinya adalah ini dia kita lihat SPTJM yang 2022 yang dipakai tahun ini kalian lihat bagian yang sudah tahap 1 aman ya sudah tahu SPTJMnya ada pilihan 1, 2, 3 kalau yang SPTJM tahun kemarin yang hanya diedit tahunnya saja tidak ada ini jadi itu khawatir tidak diterima oleh sekolah tujuan SPTJM ini belum yang baru ya kita cek lagi ya oke nah selanjutnya kita submit kemudian setelah kita submit kalian harus menunggu karena ada proses verifikasi data verifikasi data dari sekolah tujuan sekolah tujuan akan memverifikasi sampai kapan Pak? sampai tanggal 4 Juli untuk yang tahap 2 jadi sudah daftar tahap 1 yang sudah daftar hari pertama kemudian daftarnya belum diperiksa jangan khawatir kita akan tunggu sampai ke pendaftaran selesai tanggal 30 kemudian verifikasinya sampai tanggal 4 Juli nah itu dia kita akan lihat dulu ya yang SMK kita stop screen dulu terima kasih ini yang sudah berkumpul di sini kita akan semangat untuk pendaftaran tahap 2 ya kita akan simulasi untuk menghitung prestasi raport SMK nah lihat nih silahkan download setelah kalian download hati-hati di atasnya harus enable editing biar banyak yang pertanyaan juga Pak ini kenapa bisa di edit klik yang merahnya enable editing dulu kemudian pilih yang raport umum di bawah ini kan industri nih ini kan industri yang tahap 1 pilih yang keduanya raport umum baik yang di inputnya yaitu 7 mapel kelompok A kita cek nilai maksimal ya kita cek nilai maksimal jika semuanya 100 semuanya dapat berapa yang bertanya Pak berapa passing rate-nya gak ada passing rate passing rate itu berdasarkan pendaftar saja yang daftarnya rata-rata skornya banyak nah ini dia rata-ratanya lihat ya kita dapat passing rate-nya maksimal 700 wow kemudian kita akan lihat yang MTS hati-hati ini dirata-ratakan mapel agamanya 4 mapel kemudian bahasa Arab tidak dihitung kemudian skor minimanya berapa anggaplah 80 jadi yang Pak rata-rata 80 dimasuk enggak ya berdua saja yang rata-rata 80 punya itu 560 ayan ya jadi intinya kalian hanya input saja silahkan input dan pantau di pendaftaran jika ada S yang lebih kecil berarti memang ya rata-ratanya kecil seperti itu kita jalan-jalan ke info pendaftar yuk kita stop dulu ya silahkan download di deskripsi silahkan sekarang kita akan ke info pendaftar yang sudah di input berapa sekolah ya kita jalan-jalan yuk info pendaftar kalian masuk ke ppdb.distik.jabaprop.go.id nanti masuk ke sini silahkan pilih wilayahnya wilayah mana ya kita random saja nih kita ke cari di ketujuh yuk kota Bandung dan kota Cimahi nah ini info sekolah itu untuk info kuota yang bertanya Pak kuotanya berapa silahkan cek di sini SMA ya kota Bandung misalnya nah SMA Negeri 1 Bandung cek detail sekolahnya nah ini informasi ppdb-nya ada apa bisa cek juga nih ada whatsappnya ya cukup-cukup semua sekolah melampirkan link kontaknya biar mudah kita cek kuota jonasinya 170 170 yang lolos di tahap 2 ini untuk SMA 1 Bandung ini pun pasti ada perubahan jika di tahap 1 ada yang tersisa kuotanya melimpa ke sini seperti itu nah sekarang kita akan cek pendaftar kita keberanda lagi kita akan masuk untuk info pendaftar data yang sudah masuk ini bukan berurutan ya jadi tidak berurutan yang masuknya bukan peringkat nah kita mulai lihat ya lumayan berat nih pilih jalurnya berarti zonasi SMA wow sudah masuk nih sudah masuk sudah banyak di verifikasi oleh sekolah tujuan ini sepangat nih Bapak Operatornya Bapak Operatornya Panditia PDB SMA Negeri 10 1 Bandung sudah memverifikasi 60 60 pendaftar ya ini bukan urutan nih ini bukan urutan ke 60 tapi sesuai dengan di verifikasi oleh sekolah tujuan kita lihat ya ini 2 kilo 800 meter kan jadi random random 800 500 800 juga 700 ya seperti itu jadi untuk pantau yang yang perlu saran jangan tergesa-gesa kalian jalan-jalan di sini setiap hari yang mau daftar nanti di akhir pantau di sini berapa jarak kita berapa jaraknya kalau kira-kira jarak kita tidak masuk di pendaftar di SMA yang bersangkutan kalian pilih SMA yang lain mudah-mudahan tetap SMA-nya dekat gitu baik kita akan kembali lagi seperti itu ya kita cek ke SMK nih sudah banyak bertanya SMK apa kenapa skornya kecil ya berarti nilainya kecil gitu kita lihat ya ke cari istri kemana nih nah dua aja cari stick dua data pendaftarnya SMK Kota Bogor Negeri ini sepertinya untuk SMK SMK Bogor itu sudah PPDB jadi yang akan kita kaji di sini 4 SMK ini nah jalurnya berarti prestasi rapat umum pilih program kompetensi keahliannya akutansi ya misal nah ini dia ini skornya nih 48 400 400an ya kita akan pantau jadi jadi gini untuk yang penasaran angka sebetulnya berapa rumus ini yang saya buat ini adalah rumus berdasarkan juknis jadi ketika di website ada pemaharuan data atau syukur-syukur rumusnya tetap sama gitu ya seperti itu pantau saja di sini baru sedikit yang di verifikasinya baik kita akan ke pertanyaan saya sopsi terlebih dahulu saya undang ya yang mau bergabung silakan saya undang nih kehormatan untuk masuk ke live streaming ini saya undang silakan di klik ya Wahri Waalaikumsalam kemudian siapa selanjutnya nih belum ada nah ya pengumuman sama dengan tahap 1 kalian bisa datang ke sekolah tujuan tanggal 8 Juli atau di website BPDB yang tadi ya 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 jika penasaran kita akan update saya juga akan koordinasi ke panitia BPDB provinsi bagaimana rumus yang digunakannya apakah sesuai juknis atau nanti ada rumus yang lain yang pasti semua pendapter SMK inputnya 7 mapel jika yang dihitungnya 5 mapel berarti hanya 5 mapel inti seperti di prosesi kelas industri seperti itu saya juga mau buka juknis ya kita akan buka juknisnya nih nanti kita lihat barang-barang ini juknis yang dirilis Damar Damar Bujayanto ini Damar Bujayanto Waalaikumsalam terima kasih ya karena kalau ini tidak ada jadi di di panitia tidak ada formatnya saya pun tidak membuatnya redaksinya gampang silahkan tulis tangan saja surat pernyataan yang bertahat tangan di bawah ini jadi kalian nanti downloadnya cari surat pernyataan downloadnya ya yang bertahat tangan di bawah ini pemilik rumah datanya kemudian tidak keberatan ditumpangi oleh nama siswa untuk kebutuhan PPDB beres beri materi ya syaratnya tadi yang di cek di website kalian persiapan 4 syarat umum saja kalian bawa SKL bawa akte bawa KK bawa KTP seperti itu saja SPTJM ya saya juga penasaran kita akan cek di juknisnya sudah dibuka juknisnya kita lihat untuk rapot kita lihat saya sharekin dulu kita lihat kita akan langsung maju ke cara menghitung rapot sebentar jadi sesuai juknis kita akan ikuti juga ini nge-freeze sebentar ya nah seleksi untuk prestasi rapot umum SMK lihat seperti ini jadi dipastikan dipastikan yang skornya kecil berarti skornya di bawah betul kan dari kelompok A di jumlahkan dan di rata-rata rata-rata kelompok A jadi ini rata-rata rata-rata 5 semester 498 seperti itu terlihat ya yang masih penasaran silahkan download di juknisnya jadi ini yang di juknis PPDB-nya sudah kelihatan bahwa nilai agama dirata-rata dirata-rata mapel untuk yang MTS-nya ini rata-ratanya nah berarti kan skornya untuk yang di bawah berarti kecil-kecil kita tunggu nih kita tunggu sampai hari Kamis sudah pasti sudah banyak di verifikasi berapa skor sebetulnya yang masuk oke cukup ya segitu ya nah kita akan lanjut Momi, Raihan, Hanif di Luju, Enjing Bu Atun, Nuhun semangat ya semangat KTP-nya boleh salah satu tapi usahakan KTP-nya yang di SPTJM jangan mengisinya ayah ya KTP-nya ayah kalau ibu ya ibu enggak untuk jual nasi tidak upload raport upload raport itu dibawa nanti saat kita daftar ulang jadi kita gak usah upload raport di SMA ini emote kaget nih paling rajin datang ya kebanyakan 2 kilo masih hari pertama tunggu hari ini belum di verifikasi ya 7 mapel dibagi 5 ya kan dibagi 5 semester jadi dijumlahkan semester 1 sampai semester 5 nanti dibagi 5 pakai password pakai password gimana ini enggak loh gak pakai password login saja kemudian di demo kemudian upload ulang intinya jika kesulitan daftar di HP atau di rumah datang aja ke sekolah tujuan nanti sekolah tujuan akan membantu kita ya ya berkas-berkas pokoknya maksimal tanggal 30 harus sudah daftar formatnya memang dirubah tapi rumusnya sama rumusnya sama sekolah pilihan 3 itu opsional jadi pilihnya 2 negeri saja tiganya jika mau dipilih jika sekolahnya misalnya gini saya misalnya pesimis jadi pilih sekolah swastanya yang ada di sana kebetulan juga akan daftar ke sana kalau gak lolos sudah niat gitu silahkan diisi kalau misalnya ke sekolah swastanya nanti mau pikir-pikir dulu ya gak usah diisi karena apa? karena sudah diterima ya harus datang ke sana ya buat teman-teman pilihan ketiga itu opsional tapi jika sudah mantap sudah yakin tahap pilihan 1 lolos eh gak lolos tahap 2 gak lolos sudah yakin mustahil ini daftarnya silahkan diisi jika ada di kolom PPDB jika tidak ada berarti harus daftar manual iya Hendra dan kawan-kawan yang daftar jurnasi setiap hari ya yang kemarin pantau di sekolah tujuannya screenshot ya screenshot terus lihat terus kemudian jika daftar nama kita masih ada aman berarti alhamdulillah gitu nanti akan seleksi berdasarkan jarak yang terdekat sampai yang terjauh sampai batas kota hasilnya lihat di pengumuman pilihan 1 kemudian lihat juga di pilihan 2 jadi syukur-syukur di saat tidak ada cek di sekolah yang keduanya jika tidak ada dua-duanya berarti ya maaf berarti tidak lolos oke lanjut ya ini mana lagi saya undang ya yuk join yuk saya undang ya tenang saja nanti di update pasti akan di update jalan kelas industri itu ada pengalian bobot dikali bobot jadi skornya lebih tinggi ya kita lihat nih industri ada bobotnya kita lihat lagi ya nah ini industri industri disini ada bobot ada dikali bobot bobotnya ini terdaftar dikali bobot mapelnya anggap saja segini skornya 80 ya nah kemudian cek bobotnya nih bobotnya sesuai jalur misalnya mengambil apa ya manufaktur nih teknik furniture masih mencari kali dua bobotnya tiga 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 eh satu ya dua nah maka skornya akan tinggi jadi dikali dua dikali bobot maka nilai akhirnya jelas gini ini hasilnya jadi berbeda dengan cara menghitung rapor umum ini masih butang tampilannya beda tapi rumusnya sama di jumlah ya kan ya di jumlahnya di rata-rata gitu oke kita lanjut ya bisa lah daftarkan sampai tangan 30 tenang oke betul ya bagi yang belum diperiksa ditunggu saja syukur-syukur sekolah tujuan cepat peperiksanya jadi diperiksanya hari ini langsung beres bisa aja misalnya Indra ya daftar tanggal daftar hari Senin eh kemarin ya belum diperiksa nanti tanggal 30 bisa aja jadi berulang saja segera diperiksa supaya apa supaya tidak perbaikan data jadi berulang yang salah daftar itu berulangnya bukan lolos dulu belum tahapannya masih panjang nih berulang yang baru daftar yang masih merah status sudah berhasil didaftarkan statusnya belum diperiksa berulangnya sesuai warna hijau cetak bukti pendaftaran jangan sampai ada perbaikan perbaikan itu rata-rata biasanya ada yang ngarang gitu uploadnya kakakak yang belum satu tahun atau uploadnya data apa masih kartu US atau titik koordinatnya ngarang yang jurnalasi biar dekat ke sekolah ganti aja titik koordinatnya sama yang dekat pasti ketahuan oleh sekolah tujuan karena akan di cek manual sudah bisa sekarang intinya yang mau daftar jurnalasi berubah di syarat khusus ya masih pagi ini masih pagi tenang yang sekarang yang sekarang mulai mencoba masih pagi biasanya pagi-pagi itu masih ada maintenance apalagi kalau munculnya ada pembaharuan-pembaharuan ya ya pantau saja kita lihat kita lihat pantau saja kalau misalnya ada perubahan nanti ada konfirmasi dari penelitian saya akan sampaikan ternyata rumusnya ini seperti itu ya jadi syukur perlahan bisa bertemu kalian jadi betul-betul dapat input terbaru dari masyarakat dari penaptar sesuai sesuai isian pada website jadi jadi kita paling update sebetulnya karena perlu lebih tahu dari yang lain dari kalian juga dari informasi kalian sudah diperiksa ya syukur-syukur syukur-syukur sesuai jika ternyata minta perbaikan untuk varis ya upload perbaikan nanti klik perbaikan ganti sama SK tidak apa-apa tidak masalah nanti misalnya sekolah tujuan oh ini uploadnya US nanti ada notifikasinya silakan upload ulang surat keterangan lulus gitu tapi ini tergantung sekolah tujuan jika sekolah tujuannya udah gak apa-apalah nanti aja kalau sudah lolos bawa aja aslinya gak jadi masalah itu sesuai dengan sekolah tujuan amin jaki ya saya hari ini akan laporan ke ke Disney karena ada rapat juga mau menanyakan skor terima kasih ini buat dari kalian oke tenang saja yang penting kalian input rapat tujuan mapel saja tujuan mapel kelompok A itu dulu saja update-nya nanti kita akan cek gimana nih SMA 27 ini orang ujung burung ya cek jurnasi SMA 27 kita simulasi ya kita simulasi untuk SMA 27 Bandung baik durasi kita satu jam ya karena kalian harus daftarkan SMA 27 Bandung nih kita jalan-jalan ke SMA 27 Bandung jadi setelah daftar kalian pantau di sini rajin-rajin lah pantau di sini kita ke cari stick 7 nah kemudian data pendaftarnya pilih kotanya nah SMA-nya pilih SMA terakhir yang 27 di Kota Bandung ada 27 SMA negeri jadi banyak sekali nah kita akan cek jalurnya jurnasi belum sekolah tujuan belum memeriksa oke ya ditunggu saja tanda sekedar kita tidak lolos ya tandanya gimana sekolah tujuan biasanya yang upload fotokopi itu enggak lolos harus di upload ulang yang asli kan sesuai juknisnya upload asli bukan fotokopian ya kita cek ya kita tunggu hari ini untuk cek masing-masing silahkan cek mandiri ya silahkan cek mandiri untuk yang ngeceknya nah ini untuk untuk Rasia dan teman-teman yang lain khusus untuk jurnasi syaratnya kakak belum satu tahun itu adalah kakak perubahan bukan kakak kalian pindah rumah belum satu tahun itu tidak bisa jadi Rasia punya kakak tahun 2012 kemudian misalnya Rasia punya adik dan dibuatlah kakak yang barunya tahun 2022 bulan Januari nah ini yang dimaksud harus melampirkan surat pengantar RTRW surat keterang domesili sesuai tanggal kakak lama ya alamatnya sama ya tidak bisa itu Rasia misalnya rumahnya di ujung berung pindah ke wilayah cicadas pindah alamat kan tapi bulan satu tahun itu tidak bisa ya ya beda rumusnya beda rumusnya rumusnya dikali bobot tidak ini otomatis Gibran ya Jonasir itu pilihan satu duarnya otomatis jika lolos di pilihan satu pilihan duarnya jika tidak lolos di pilihan satu maka otomatis melimpah ke pilihan dua tidak ada tidak ada cabut-cabut berkas jangan silah cabut berkas itu kemarin ketika sudah terima di tahap satu baru kita konfirmasi datang ke sekolah penerimanya untuk mengundurkan diri jadi bukan cabut berkas iya putri semangat segera semoga saja selalu verifikasi tahun lalu jaraknya 1,6 sekarang 85 ya syukur lah tapi rata-rata yang dibawa satu kilo itu lolos kecuali kemarin informasinya dari Depok Depok itu rata-rata dibawa satu kilo jadi memang persaingan ketat sekali ya mudah-mudahan lolos ya iya betul jika sudah di akun kalian sudah bisa cerak bukti penaptaran itu sudah lolos verifikasi sudah verifikasi tinggal nunggu seleksi nah iya ini Depok nih kebetulan ya tadi yang perlu sampaikan Jonasinnya 905 belum tentu jadi berharapnya gini tahap 1 orang-orang yang dekat rumah yang rata-rata di bawah satu kilo semuanya sudah terserap di tahap 1 berarti kan tidak semua orang-orang yang umur kelas 10 masih ada di sana kan jadi akan melebar bisa jadi melebar bisa jadi melebar Jonasinnya karena akan sudah terserap di tahap 1 ini jika memang menumpang dan sudah satu tahun juga misalnya emot ya numpang di kakek kebetulan rumah kakek itu dekat dengan sekolah cuma satu kilo tapi nama emot di kakek itu di kakeknya kak gimana ya di kakaknya kakek itu sudah satu tahun bukan mendadak pindah keberatan nebeng gak bisa gak bisa mendadak nebeng semuanya untuk aturan katuk warga ini sangat ketat untuk kejunasi tidak ada yang mendadak mendadak pindah mendadak masuk kakak kakek itu gak bisa harus satu tahun ini nomor HP alternatif misalnya yang di atasnya ayah bawahnya ibu khawatir gini jika satu kontak seperti pengalaman tahap 1 ketika kita konfirmasi yang belum terulang kemudian ada berkas yang kurang sulit dihubungi jadi bisa kontak ayah dengan anaknya atau dengan ibu yang penting satu keluarga siap bah Aceh sami-sami haturuhun gak bisa aplir ya teman-teman yang lain jangan bermain-main dengan sekolah tujuannya karena nanti coba aja di website-nya itu sesuai rapat dulu ada notifikasi harus daftar di pilihan sekolah yang dekat dulu baru pilihan duanya jauh gak bisa dibalik daftar itu 23-30 bisa waktu minggu bisa kan sampai 30 tidak dijeda ya semoga aduh ini nge-preach ya ini ada yang terbaru nih buat teman-teman ya buat teman-teman yang paket B buat teman-teman yang lulusan tahun kemarin kalian berhak daftar PPDB kalian datang ke sekolah tujuan SMA atau SMK bawa berkas-berkasnya ya kemudian buat akun bantu buat akun oleh sekolah tujuan jadi semuanya bisa sekolah yang paket B atau yang lulusan tahun kemarin bisa ikut sekolah maksimal usianya 21 tahun ya sampai terbang cek lagi di syarat khusus berubah ke jalurnya berubah ke jenjangnya cek lagi di sana wah ini nge-preach juga deh kakak baru kakak baru kakaknya baru dibuat atau perubahan jadi asrap asrap ya kakaknya baru dirubah karena ada perubahan data anggota keluarga alamatnya sama bisa pakai surat domisili tapi jika beneran baru bikin kakak di alamat rumah baru misalnya itu gak bisa karena akan pindah alamat ini masih yang penasaran cek rapot ya untuk penasaran cek rapot perlu buka ulang ya tapi satu kali saja sekarang nih lihat di penasaran cek rapot karena memang kita juga belum belum bisa memastikan ini juknis ini sesuai dengan juknis input nilai mapel kelompok A 7 mapelnya ini jumlahnya nah jumlahnya kan semester 2 sampai semester 5 kemudian hasilnya ini rata-rata rata-rata dari sini rata-ratanya jadi silahkan di cek aja skor maksimalnya itu 700 jika belum menemukan nilai yang 700 berarti memang skornya belum ada yang tinggi gitu jika sampai hari tanggal 30 ternyata skor maksimalnya bukan 700 berarti memang memang harus di mempirmasi ulang cara menghitungnya bagaimana ini sesuai juknis jika sampai hari ini masih menemukan skornya 400 300 itu dipastikan nilainya kecil aja kalau sesuai rumus ini rata-rata 70 ya lihat nih di rata-rata 70 49 itu kita akan update informasi proses raport ya terima kasih buat semuanya ini betul-betul temuan untuk kita pantau jadi jangan khawatir kita lanjut ya ya bisa bisa silahkan yang pasti gak bisa daftar SMA sama SMK aman mau daftar tanggal 30 pun aman yang pasti jangan lewat jam 8 malam cabut berkas masih bisa silahkan ya karena kemarin hasil informasinya bagi yang belum cabut berkas hari ini masih diberi kesempatan silahkan datang ke sekolah tujuan yang sekolah penerima untuk cabut berkas nah bisa nih lapor ke sekolah asal gak bisa hati-hati ya SPTJM nya gunakan yang tahap 2 buat lagi karena kan kalian daftarnya beda SPTJM kalian digunakan untuk daftar tahap 1 sesuai dengan jalurnya sesuai dengan kepentingannya kebutuhannya ini kan menyangkut data di data SPTJM jelas kalian menggunakan bekas-bekas yang baru lagi apalagi yang pindah jalur jika yang di tahap 1 kalian kayak ATM berarti kan tahap 2 nya beda jurnasi seperti itu kemudian tanggal pembuatannya kan jelas tahap 2 itu kan 23 Juni sampai 30 Juni 23 sampai 30 Juni berarti harus yang baru kalian beli lagi metrenya atau kalau kalau metrenya masih bagus jadi buka aja beres kan jadi intinya kalian ikuti saja SPTJM yang baru download lagi atau kalau masih punya file nya print ulang buat lagi ya ini yang bisa ya jadi meskipun perubahannya jelas perubahannya jadi perubahan nama kelahiran meninggal atau sebagainya tetap di alamat yang sama gitu kakak lama lo misalnya kakak baru itu satu alamat tidak beda-beda alamat kan kan kakaknya sudah ada bu jadi di tahap 1 itu sudah ada kakak tidak usah tidak usah dirubah tapi nanti untuk yang upload kakak yang di bawahnya disesuaikan tipsnya untuk yang ikut jonasi kalian karena kakaknya sudah lolos kalian download saja kakaknya download di kakak lihat via download kemudian di ini di upload ulang sesuai saja ya sekolah pilihan 2 kan alternatif kalian gak lolos tahap 1 disarankan pilihan 2 gitu jadi beruntung untuk PPDB Jabar ada 2 pilihan sekolah ada yang mau ikut gabung nih selamat pagi Arna bisa dinyalakan mikrofonnya masih ada waktu 10 menit pelabung undang kalian ya kembali ya kembali nih untuk di kembali ke pembahasannya kalau mau share lagi kalian yang bermasalah seputar next-next yang tidak bisa usahakan cek lagi di akunnya nah kesini nih kalian harus disini harus sesuai disini ininya harus sesuai jadi jika sudah cek jika sudah upload ini upload SKL simpan kemudian harus di klik ini jangan dilewat pilih SMA pilih Jok Nasi upload KK kemudian simpan baru disini bisa di next baru di penampilan bisa di next ini kan no pilihan 2 nya mana tadi ya nah jalan 1 dan 2 next bisa ya jadi wajib masuk ke syarat umum seperti itu nah mulai banyak mulai mulai bingung gak bisa harus SMA atau SMK gak 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 error kayaknya kita akan mendapatkan informasi terbaru ternyata rumusnya ini SPTJM wajib yang baru ya gak bisa gak bisa yang pertama mau iseng-iseng coba ya pakai SPTJM yang pertama gak jadi masalah perolah tidak larang silahkan semoga lolos verifikasi kalau tidak lolos berarti memang harus upload yang baru ini tergantung dari sekolah tujuan di sekolah saya diinformasikan ke ke siswa-siswi di dalam informasinya jelas harus gunakan SPTJM yang baru ya datang ke sekolah tujuan yang mau bikin akun yang luar jabar datang ke sekolah tujuan tapi syaratnya harus ikut rapat umum SMK tidak bisa tidak bisa ikut SMA karena kan kakaknya beda kakaknya luar jabar ya betul akan dilemparkan ke pilihan dua ini harus ada konfirmasi dari sekolah kalian datang ke sekolah tujuan sekolah tujuan sekarang konfirmasi ke penelitiannya saya sudah menggunakan diri tapi belum nanti operator akan berkomunikasi belum di belum dibatalkan oleh operator sekolahnya ya silahkan datang ke sekolah tujuan kita tidak pakai nilai ujian hanya nilai rapat saja nilai rapat saja nilai rapat SM1 sampai SM5 JIN ini sudah lulus di tahap 1 tapi mau pindah ke SMK8 mau ikut tahap 2 SMK8 ya datang ke sekolah SMK4 sebentar ini kan sudah daftar ulang kayaknya tidak bisa sudah datang saja sekarang langsung ke sekolah tujuan proses pengunduran diri itu pada masa daftar ulang jika sudah daftar ulang dan dilaporkan itu tidak bisa kayaknya aduh ngopri tidak bisa dibuka lagi nah ya oke untuk yang rapat tenang yang dirapot tenang HCP ayo gabung dong ayo gabung dong HCP nih saya berikan linknya ini teman-teman semuanya rekan-rekan bapak ibu semuanya rekan helpdesk PPDB Jabat dari Cadisik 3 saya dengan HCP bekerja sama di tahun ini untuk memberikan informasi Cadisik 3 kita siap-siap closing ya nah ya ditunggu saja nanti ada informasi saya mau konfirmasi ke HCP nanti konfirmasi bahwa untuk menghitung rapatnya itu bagaimana dicek dulu dicek dulu dipilih dulu itu itu jangan pindah dulu ke jalur khusus itu kan masih masih yang rapat umum SMK eh yang industri ya cek dulu di itu di apa syarat khususnya Nisa Putri enggak jika tahap satunya SMA rapat tapi tidak lulus tahap duanya SMK yang langsung saja tidak ada cabut berkas istilah cabut berkas itu bagi yang diterima di tahap 1 harus mengundurkan diri oke absin absin menalui absinnya ya amin buat semuanya semuanya yang terus pantau YouTube Rola Fardila kalian sudah melakukan informasi yang ter up to date ya titip Rola silahkan pilih penaptaran sesuai jenjangnya jangan sampai kalian bimbang apalagi tadi informasi informasi yang tadi sudah diterima sudah daftar sudah daftar ulang ternyata mau pindah itu kan nanti orang tua bimbang gitu khawatirnya kan tidak lolos jadi titip kalian hari ini sudah dapat kami informasi jika mau pantau silahkan pantau ya nanti daftarnya tanggal 29 jangan tanggal 30 bisa error seperti itu kalian persiapkan dulu berkas-berkasnya cek lagi di foto maksimal 1MB kemudian persiapkan juga seperti jam yang barunya kemudian juga persiapkan jenjangnya kalian mau apa SMK atau SMK pilih dari sekarang tentukan dari sekarang kemudian untuk SMK cek lagi cek lagi informasi sekolah tujuan sesuai dengan minat bakat kalian ya nah selanjutnya untuk yang jonasi penting sekali alamat sesuai katuk keluarga dan jangan coba-coba untuk menentukan titik koordinat di luar alamat katuk keluarga karena itu nanti akan disqualifikasi nanti akan disuruh perbaikan oleh sekolah tujuan jika tidak diperbaiki maka akan dibatalkan pendaftarannya jadi jangan main-main dengan titik koordinat berluar saja alamat kalian jarak kalian berluar saja lolos di kuotanya oke ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya kita akan bertemu di informasi-informasi terbaru seputar PPDB jika ada yang masih bertanya silakan saja di kolom chat setelah live streaming ini nah kemudian bagi teman-teman yang mau bantu jawab terima kasih saya ucapkan bantu jawab bagi bagi teman-teman yang masih belum dijawab pada kolom komentarnya karena sudah banyak sekali yang masuk saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah banyak membantu ya semacam kemarin nih ada namanya apa Alza Alza Amirzan dia lolos tahap 1 dia sering bantu perlu lolos setiap video sering sering bantu teman-teman menjawab baik sampai jumpa di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya ya